Helikopter sewaan PT Wedabai Nikol yang dikabarkan jatuh akhirnya ditemukan di kawasan hutan Halmahera Tengah, Maluku Utara. Tiga orang yang berada di dalam helikopter dilaporkan tewas. Helikopter jenis Bel 429 PKWSW yang dikabarkan jatuh akhirnya ditemukan di kawasan hutan Halmahera Tengah, Maluku Utara. Tim Sargabungan langsung melakukan proses evakuasi dengan menggerakkan puluhan personel. Helikopter sewaan ditumpangi satu penumpang dan dua kru ini semuanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban selanjutnya akan dievakuasi melalui padara cekal Halmahera Tengah. Helikopter tersebut jatuh lima kilometer dari awal lokasi penerbangan yaitu di Lok Jiguru Halmahera Tengah. Tim Sargabungan berhasil menemukan posisi jatuhnya heli tersebut yang awalnya adalah lost contact. Setelah dilaksanakan penyisiran dengan menggunakan pesawat heli menuju ke titik-titik. Dan juga heli tersebut mengalami lost contact dan diketemukan karena tanda serpihan dari heli tersebut. Diketahui helikopter jenis Bel 429 PKWSW merupakan helikopter sewaan perusahaan Tambang Weda Bainikel untuk melakukan dropping logistik ke lokasi pertambangan. Namun dalam perjalanan helikopter dikabarkan hilang kontak dari ATC padara cekal Weda Tengah saat menuju ke Kauraha yang merupakan kawasan eksplorasi pertambangan di Halmahera Tengah. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti jatuhnya helikopter sewaan tersebut. Dari Halmahera Tengah Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One menggabarkan. Jenazah pilot helikopter yang jatuh di hutan Halmahera Maluku Utara kami siang tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Dengan menggunakan pesawat Garuda GA-649, jenazah pilot helikopter Bel 429 PKWSW yang hilang kontak di tengah hutan Halmahera Maluku Utara tiba di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Kemudian dilakukan proses serah terima dokumen kepada pihak keluarga. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Markas Polisi Udara di Pondok Cabai untuk disemayamkan dan dilakukan proses upacara penghormatan terakhir sebelum dibawa kerobah duka untuk dimakamkan di kawasan Depok, Jawa Barat. Untuk memperbarui informasi terkini helikopter yang jatuh di Halmahera Maluku Utara, kita telah terhubung dengan Fatur Rahman, Kepala Basar Nasterate. Selamat sore, Pak Fatur. Ya, Pak Fatur bisa dijelaskan pada saat proses evakuasi kemarin, apa sebetulnya kendala yang dihadapi oleh Basar Nas? Dapat kami sampaikan kendala yang dihadapi Basar Nas adalah pada saat hari pertama terjadinya hilang lost contact cuaca setelah pukul kejadian pada saat itu kurang lebih pukul 2, pukul 14.00, cuaca sempat terjadi yang namanya hujan dan angin di hari pertama pada saat terjadinya lost contact. Tetapi kita tetap melaksanakan yang namanya merencanakan pola-pola pencarian arah kemana pesawat itu, apakah dia linding di tempat lain kah atau dia mengalami crash. Nah, setelah kita melaksanakan hal itu, tim kami kerahkan untuk menuju ke lokasi dan juga tim yang lainnya, tim Sargabungan sudah kita hubungi untuk menuju ke titik lokasi. Nah, setelah di hari kedua, cuaca pada saat pagi hari sudah terlihat cerah dan pada pukul 07.00, tim sudah mulai melaksanakan penyisiran melalui udara. Kemudian pada pukul 09.55, satu heli yang melaksanakan proses pencarian tersebut menemukan tanda-tanda serpihan heli. Selanjutnya, heli kembali ke PNE untuk mempersiapkan tim yang sudah kita stand-bykan di PNE, tim Sargabungan, menuju ke lokasi titik tersebut. Untuk kendala pada saat itu adalah tidak ada kendala ke Muka Limba. Oke, berarti sempat juga memang terjadi cuaca buruk di sana ya Pak ya. Tetapi apakah tim Basarnas ini juga sudah menemukan kotak hitam atau black box dalam heli tersebut Pak? Nah, untuk kotak hitam sendiri dari Basarnas tidak berfokus pada kotak hitam awalnya dan begitu korban itu terselamatkan, intinya adalah korban dulu terselamatkan untuk kotak hitamnya nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak PT maupun pihak dari KNKT. Baik, lalu dalam proses evakuasi kemarin bisa dijelaskan Pak siapa saja korban yang kemarin ditemukan? Korban yang diketemukan ketiga-tiganya itu adalah satu pilot, co-pilot, dan satu penumpang. Baik, lalu dalam proses pencarian kemarin akhirnya berapa personil yang dikerahkan Pak? Karena melihat bahwa tadi juga ada sempat helikopter juga meninjau lokasi jatuhnya heli. Apakah juga ini hanya satu heli saja atau seperti apa Pak? Untuk tim yang digerakkan, baik itu dari tim Sargabungan, di situ dari perusahaan, dari TNI Polri, dari Basarnas sendiri, dan dari perusahaan pun sudah menempatkan beberapa titik-titik pos yang sudah disiapkan. Begitu ada informasi tersebut, kita membuka dari perusahaan sendiri 200 orang di masing-masing pos. Kita disiapkan 100-100 orang ditambah dari anggota TNI, dari BRIMOB, sudah disiapkan. Begitu ada informasi ditempatkan di posko utama atau posko aju di PNE, itu dari BRIMOB, dari Basarnas sendiri, dan juga dari TNI. Jadi kalau di total keseluruhan, kurang lebih sekitar 300 personil yang dikerahkan untuk melaksanakan proses tersebut. Tetapi pada saat begitu di PNE, kita menggerakkan hanya sebanyak sekitar kurang dari 100 kita kerahkan menuju dari PNE menuju ke titik koordinat yang ditemukannya serpihan tersebut. Oke baik. Lalu Pak Fatur, untuk tujuan dari helikopter ini sebetulnya memang hanya untuk mengangkut logistik saja atau ada tujuan lainnya sebetulnya Pak? Tujuan dari heli tersebut yang kami dapatkan dari PT IWIB itu adalah untuk menge-drop logistik. menge-drop logistik dan juga menge-drop personil yang ada di masing-masing pos yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Oke, sejauh ini apakah puing-puing helikopter tersebut juga sudah berhasil dievakuasi semuanya Pak? Untuk puing-puing helikopter sendiri itu masih ada di lokasi, nanti akan ditindaklanjuti oleh tim yang dimiliki oleh perusahaan, tim ERP yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tim ERP itu akan mengambil alih untuk pengangkatan-pengangkatan puing-puing pesawat tersebut melalui pihak perusahaan. Baik. Terima kasih Pak Fatur atas informasi dan waktu untuk Pemirsa TV One. Baik, terima kasih Mbak Yana. Selamat sore. Iya, selamat sore Pak.